Pemirsa Pemkap Mojokerto menggelar sosialisasi deklarasi komitmen anti korupsi serta penandatanganan pakta integritas. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung di hadapan Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar sosialisasi deklarasi komitmen anti korupsi serta penandatanganan pakta integritas tahun 2024 sebagai langkah awal pencegahan tindakan korupsi. Penandatanganan diawali Bupati Mojokerto Ikvina Famawati dan Wakil Bupati Muhammad Al-Bara serta Sekda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko. Selanjutnya diikuti seluruh organisasi perangkat daerah, camat, kepala bagian, Direktur Rumah Sakit, serta mitra konsultan proyek yang ada di Kabupaten Mojokerto. Penandatanganan pakta integritas disaksikan langsung Kepala Satgas Pencegahan Korwil 3 KPKRI Wahyudi dan Supervisor Pencegahan Korwil 3 Irawati. Hal ini menjadi komitmen untuk menjaga korupsi dan menolak suap. Di hadapan para perangkat Kabupaten Mojokerto dan KPKRI, Bupati Ikvina Famawati membacakan tujuh komitmen yang dituangkan dalam penandatanganan pakta integritas. Kita ingin, upaya yang sudah ditarik, kita laksanakan bersama untuk memujukkan antikorupsi di Kabupaten Mojokerto, ini akan termasuk baik. Kita harapannya, adiknya dengan penandatanganan pakta integritas, ini sudah kita baca bersama, jadi semua yang berperan dalam upaya penyelidikan antikorupsi, kita tanda tangani dan kemudian juga mendapatkan sosialisasi dan informasi, itu harapannya angka-angka yang sudah kita dapatkan nanti akan kita, jadi lebih baik lagi. Dari tahun ke tahun, Indeks Survei Penilaian Integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Kabupaten Mojokerto terus meningkat. Dari tahun 2022 sebesar 74,0% dan tahun 2023 meningkat 77,30%. Diharapkan untuk tahun 2024 juga meningkat, melebih daerah-daerah lain di Indonesia. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, AINews Peloporkan.